Ya, sementara itu di Kalimantan Selatan akibat debit air yang meningkat drastis Waduk Gunung Tirawan di Kabupaten Kota Baru, Jebol. Insiden yang terjadi Sabtu lalu ini mengakibatkan banjir bandang serta tanah longsor. Inilah rekaman detik-detik kala Waduk Gunung Tirawan di Kalimantan Selatan, Jebol, Sabtu siang. Betuan Waduk kala itu tidak kuat menahan debit air yang naik drastis akibat hujan deras selama tiga hari berturut-turut. Akibat insiden ini, dua desa yang berada di kecamatan Pulau Laut Utara terkena banjir bandang dan juga tanah longsor. Sedikitnya seratus rumah terendam air dan yang paling parah terjadi di desa Gunung Sari. Beberapa rumah warga di RT01 terendam air dengan ketinggian sekitar 30 cm hingga 2 meter lebih. Bahkan di beberapa daerah sekitarnya, air telah menenggelamkan sejumlah rumah. Para korban banjir kala itu tidak sempat menyelamatkan barang milik mereka karena insiden begitu cepat. Evakuasi warga dilakukan dengan menggunakan perahu kayu menuju tempat yang aman. Akibat bencana ini, beberapa ruas jalan sementara tidak dapat dilewati oleh kendaraan. Dan sementara itu meski tidak ada korban jiwa, BPBD Kota Baru masih mendata keberadaan warga. Pembersihan lokasi terdampak banjir pun terus dilakukan oleh tim rescue dan juga warga. Pembersihan lokasi terdampak banjir pun terdampak banjir pun terdampak banjir pun terdampak banjir pun terdampak banjir. Terima kasih telah menonton!